Halo Sobat Gabut, dimanapun ada berada, gimana kabarnya? Baik-baik aja. Gimana? Udah minum tolak angin hari ini? Hari ini, saya akan membahas film yang berjudul Hayden yang rilis tahun 2015. Jujur, saya tertarik buat ngebahas film ini, karena film ini punya plot twist yang tak terduga dan mengedankan sekali, dan kebetulan belum ada satupun channel yang ngebahas film ini. Oke, tanpa banyak basi-basi langsung saja, sebelum nonton silahkan seduk kopi, semprot bagi gem, log nomor 2, cari posisi enak, nyalakan AC, dan selamat menonton. Di dalam banger bawah tanah, tinggal sebuah keluarga di dalamnya. Terlihat, ada seorang bocah yang bersembunyi di kolong tempat tidur. Bocah ini bernama Zoe, tapi sering juga dipanggil Sozo sama maknya, dan ini maknya Zoe bernama Claire. Zoe ketakutan karena habis mengalami mimpi buruk. Maknya nanya, emang habis mimpi apa, dok? Zoe menjawab, bahwa ada makhluk yang dinamakan Britter sudah menemukan persembunyian mereka, dan mencoba untuk menangkap mereka. Britter, atau bahasa Indonesia-nya Panghirup, merupakan makhluk yang selama ini memburu mereka, dan untuk itulah mereka bersembunyi di banger tersebut. Untuk menanangkannya, dia membawa Zoe kepada ayahnya. Perkenalkan dia ayahnya Zoe yang bernama Ray, sepanjang malam dia berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Zoe bertanya kepadanya, mengenai apa saja yang dia lihat saat berjaga semalaman. Kemudian Ray menjawab, dia hanya melihat sepasang kijang yang berlari pada jam 5 pagi, dan tidak ada Britter satupun yang dia lihat. Dan juga, pintu keluar masih terkunci dengan rapat. Tapi si bocil ini agak batu palanya coy. Kemudian dia ngecek sendiri apakah pintu keluar masih tertutup rapat. Setelah dicek, pintunya memang masih tertutup rapat. Dan, ada banyak rantai di sana yang menahan pintu tersebut, agar tidak terbuka. Demi mencegah para Britter datang, mereka pun membuat 4 peraturan. Peraturannya sebagai berikut. Pertama, jangan bersuara keras. Dua, tetap kalem. Dan jangan sampai hilang kendali. Ketiga, jangan membuka pintu keluar. Dan keempat, jangan bicara apapun tentang Britter. Di sini saya penasaran sama peraturan yang nomor 2, bukankah sama saja dengan peraturan nomor 1? Mungkin itu akan terjawab nanti. Diketahui mereka berdika sudah tinggal di bunker tersebut selama 300 hari lamanya, dan hari ini adalah hari yang ke-301. Mereka juga punya banyak persediaan makanan berupa makanan kalengan. Saat mereka ingin makan buah persik kalengan, isinya kosong melompong, dan ada sebuah lubang kecil di sana. Bukan hanya satu, tapi semua buah persik kalengan sudah habis. Mereka mencurigai ini adalah perbuatan sekor tikus. Padahal, pintu keluar sudah tertutup dengan rapat. Lalu, bagaimana tikus tersebut bisa masuk? Ternyata, ada sebuah lubang ventilasi yang mungkin saja tikus itu terjatuh, dan sampai di sini. Karena tikus tersebut, makanan yang tersisa hanya selai kacang kalengan yang saat ini sedang mereka makan. Setelah makan, mereka mengisi kegabutan mereka dengan bermain permainan papan seperti Monopoly, dengan cara mainnya yang unik. Waktu Zoe sedang bermain kartu, Ray dan Claire mengobrol serius mengenai situasi yang mereka jalani saat ini. Inti dari pembicaraan tersebut, mereka harus selalu mendahulakan kepentingan dan keselamatan putri mereka, Zoe. Apapun yang terjadi. Lalu, mereka mengakhirinya dengan mantap-mantapan. Waduh, sempat-sempatnya anjir di situasi begini. Ntar, kalau anaknya lihat, bingung lagi mau jawab apa. Lanjut, setelah lelah bertempur, Ray pun berserat dan Claire menemani Zoe bermain. Tapi, Zoe tampak begitu bosan. Kemudian, Claire memiliki ide untuk membiarkan Zoe melihat keadaan sekitar di atas dengan menggunakan periskop melalui lubang ventilasi. Bagi kalian yang gak tau, periskop itu sebuah alat optik seperti tropong yang bisa mengamati suatu objek dalam posisi tersembunyi. Seperti yang digunakan pada kapal selam untuk melihat di atas permukaan laut. Kemudian, Zoe melihat-lihat keadaan sekitar. Tapi, tidak ada apa-apa. Di atas sana begitu sepi dan tenang. Lalu, dia melihat ke arah pintu keluar, tapi pintunya tidak terlihat. Itu memang sengaja dilakukan agar para breater tidak bisa menemukannya. Saat mereka sedang lanjut main, Zoe melihat seekor tikus yang sedang menggerogoti kaleng isi selai kacang mereka. Kemudian, dia membangunkan ayahnya untuk segera membunuh tikus tersebut. Tapi, tikusnya keburu-kabur dan... Untungnya, Claire berhasil membunuhnya. Tapi, masalahnya adalah, lampu lenterak yang dijatuhkan tikus tadi perlahan mulai mengeluarkan percikan api. Dan, seketika meledak. Dan cepat mereka langsung berusaha memadamkan api tersebut. Sampai padam. Bukan perasaan lega yang mereka dapat, mereka justru menjadi lebih khawatir. Karena, asap dari kobaran api tersebut keluar dari rubang ventilasi. Yang bisa saja memancing kedatangan para breater. Scene berpindah pada sebuah kilas balik. Dimana, keadaan masihlah normal. Mereka tinggal di sebuah kota yang bernama Kingsville. Terlihat, Ray dan Claire sedang berencana pergi ke kolam renang. Dan, mengajak Joey yang merupakan anak tetangga mereka. Tapi, Joey datang dan dia bilang bahwa keluarganya Joe sedang mengawasi barang-barang dan berencana pergi ke suatu tempat. Hal itu aneh, karena mereka tidak bilang untuk pergi kemanapun semalam. Waktu disamperkan, Joe bilang katanya ada sebuah virus yang sedang mewabah di Kingsville. Pemerintah tempat memerintahkan mereka untuk segera pergi dari sana. Scene berpindah kembali pada keadaan mereka sekarang. Kemudian mereka mengecek keadaan di atas dan terlihat kepulauan asap yang begitu tebal. Mereka khawatir para breater melihat kepulauan asap tersebut dan datang kemari. Tapi, mereka harus tetap kalem dan terkendali yang merupakan peraturan nomor dua. Ray bilang, para breater pernah menyusuri tempat ini sebanyak ratusan kali dan tak pernah berhasil menemukan mereka. Dan, semoga saja para breater masih tidak bisa menemukan mereka kali ini. Tapi, faktanya yang terbakar itu adalah kayu yang dapat menerbangkan sisa-sisa abu bekas pembakaran. Sisa-sisa abu tersebut ikut terbang terbawa asap dan hal itu bisa dilihat oleh para breater. Kemudian, Ray dan Claire berencana menutup sisa-sisa abu tersebut dengan cara pergi ke atas permukaan. Zoe yang ditinggal di bawah mengecek keadaan di atas dengan menggunakan periskop. Di sana, ada ayah dan ibunya yang sedang bekerja. Tapi, dia melihat suatu pergerakan mencerigakan yang berasal dari arah hutan. Dia berteriak untuk memperingatkan mereka, tapi tidak kedengeran. Lalu, dia nekat ke atas untuk memperingatkan mereka. Tiba-tiba, sesuatu datang. Ternyata, itu hanyalah rusa. Tapi anehnya, rusa itu seperti seakan-akan lari dari sesuatu. Lalu, mereka cepat-cepat masuk kembali ke bunker untuk mengamankan diri. Setelah masuk, Ray mendengar satu langkah kaki yang sudah pasti itu adalah breater. Yang saat ini ada di atas mereka. Sampai-sampai, Zoe dibuat sangat ketakutan olehnya. Agar tidak berisik, Ray mencoba menenangkannya. Seketika langit-langit bunker menjadi bergetar karena langkah kaki breater tersebut. Tak diduka, tali suara bonekanya Zoe tersangkut dan tertarik sampai begitu panjang. Jika talinya terlepas, maka bonekanya akan berbunyi sangat keras. Dan benar saja, talinya terlepas hingga boneka tersebut berbunyi begitu kencang. Karena suara tersebut, breater yang ada di atas mendengarnya. Dan langsung mencoba membuka pintunya. Ray dan Claire langsung berusaha menahan pintu tersebut agar tidak terbuka. Saat pintunya terbuka sedikit, breater yang di luar mengintip ke dalam. Wujudnya memang tidak begitu jelas, tapi matanya yang kuning menyala benar-benar membuat bulu kuduk merinding. Ray langsung menusuknya bertubi-tubi. Sampai makhluk itu terluka parah. Akhirnya mereka bisa sedikit tenang dan lega, tapi makhluk itu masih di atas sana. Mungkin dia sedang menunggu teman-temannya tiba. Tak lama kemudian, rak makanan bergetar hebat. Yang menandakan, ada banyak breater yang sedang datang ke tempat mereka. Sin pun berpindah ke kilas balik kembali. Di saat mereka sedang dalam perjalanan keluar dari kota. Tapi, mereka melihat banyak mobil yang malah balik arah menuju ke kota kembali. Lalu, ada banyak mobil yang berhenti di jalan. Karena, akses keluar dari kota sudah dibelokade. Dan mereka semua dihimbau untuk kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan karantina. Karantina tersebut juga sudah disetujui oleh pemerintah setempat. Lalu, entah kenapa bebatuan yang ada di samping mereka tiba-tiba bergetar. Dan, sin kembali ke keadaan mereka yang sekarang. Di sana, banyak suara-suara yang berasal dari gerombolan beriter. Yang saat ini ada di atas mereka. Pintu pun, dengan mudahnya mereka bobol. Dan mereka berhasil masuk ke dalam. Dengan cepat, Ray dan Claire membakar tirai. Dan menahan mereka dengan rak makanan. Lalu, mereka langsung kabur lewat lubang ventilasi. Saat Ray ingin ditarik, tubuhnya tidak muat ke lubang ventilasi. Lalu, dia mematahkan tangannya supaya bisa muat. Namun, naas. Saat Ray ditarik keluar, para breiter langsung menariknya ke bawah. Claire dan Zoe tidak bisa berbuat apa-apa. Dan mereka langsung lari dari kejaran para breiter. Kemudian, mereka sampai di suatu tempat. Tempat yang sama saat mereka berhenti waktu itu. Saat helikopter lewat, bukannya minta tolong. Mereka justru malah lari. Tak disangka, helikopter tersebut menangkap mereka dengan menembakkan jaring. Di saat yang sama, para breiter pun datang. Dan, disinilah kebenaran yang sangat mengejutkan pun terungkap. Breiter yang selama ini kita kira adalah monster yang mengerikan, ternyata adalah sekelompok tentara. Wow, eden gak tuh? Mereka semua manusia sama seperti Ray, Zoe, dan Claire. Setelah itu, Zoe dan Claire langsung disuntik untuk diambil sampel darah mereka. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka diburu dan langsung dibunuh? Apakah ini ada kaitannya dengan virus tersebut? Dan, apakah Claire dan Zoe sudah terinfeksi? Itu akan kita ketahui nanti. Kemudian, scene berpindah ke flashback lagi. Waktu itu, jet militer terbang ke atas kota. Dan, langsung menjatuhkan bom yang langsung memporak-porondakan kota tempat tinggal mereka. Lalu, pesawat jet itu berbalik ke arah mereka. Dan, bersiap-siap untuk mengebom semua orang yang ada di sana. Semua orang langsung lari kocar kacir. Mencari tempat berlindung. Claire ingat, ada sebuah bunker di TK Kingsville. Dan, langsung berlari ke atas sana. Sesaat setelah mereka masuk, tempat tersebut langsung dibombardir. Di dalam bunker tersebut sudah ada banyak persediaan untuk bertahan hidup. Seakan-akan, memang sudah dipersiapkan dari awal. Keberadaan virus itu memang benar adanya. Dan, penyebarannya melalui udara. Sudah dipastikan, semua orang yang ada di kota itu, termasuk mereka bertiga, sudah terinfeksi oleh virus itu. Setelah itu, mereka diberi beberapa pertanyaan. Mereka berjanji akan menolong Zoe dan Claire, jika mereka bersedia menjawab. Tapi, setelahnya, para tentara itu justru bersiap-siap ingin menghabisi mereka berdua. Lalu, entah kenapa Claire tiba-tiba berubah menjadi lebih agresif. Kebahunya mengeluarkan urat-urat hitam dan matanya memerah. Mungkin, ini efek dari virus tersebut. Yang keluar saat dirinya dipenuhi rasa amarah. Dan, itulah kenapa dibuat peraturan nomor dua. Tak diduga, tiba-tiba Ray datang. Ternyata, Ray masih hidup. Penampilannya sudah berubah juga, sama seperti Claire. Ray langsung menyerang semua tentara itu dengan membabi buta. Kekuatan dan kecepatannya meningkat saat berubah. Tapi, ujung-ujungnya Ray langsung diberundung peluru sampai tumbang. Di saat yang sama, Claire dan Zoe berhasil lolos. Terlihat, Zoe sedang ngumpet di mobil. Lalu, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Zui yang kehilangan kendali, berhasil ditenangkan kembali oleh Claire. Ray yang tadi kritis pun langsung mudar saat itu juga. Tak ada waktu untuk bersedih karena helikopter tadi mulai datang kembali. Lalu, mereka berdua masuk ke sebuah terowongan yang gelap. Saat di dalam, mereka bertemu dengan sesosok anak laki-laki. Yang ternyata, dia adalah Joe, anak tetangga mereka. Kemudian, dia membawa Claire dan Zoe ke suatu ruangan bawah tanah. Di dalamnya, ada orang tuanya Joe. Dan orang-orang kota Kingsville yang berhasil seramat dari pengoboman waktu itu. Lalu, mereka melihat secercah cahaya matahari yang sudah lama tidak mereka lihat selama 300 hari. Tamat, ending yang sangat mengedankan. Seperti yang kalian lihat, akhirnya begitu menggantung dan mengedankan sekali. Tapi bisa dikatakan akhirnya juga begitu tragis. Di sini tidak dijelaskan lebih mendetail juga dari mana asal-asal virus tersebut, tahu-tahu, udah muncul aja. Terus, gak ada alasan logis. Kenapa semua orang yang sudah terinfeksi harus dibantai seperti itu? Kenapa gak dibuat vaksin dulu coba? Menurut pendapat saya, mungkin pemerintah setempat tidak mau ambil pusing dan mengambil jalan yang mudah. Jika mereka dibiarkan hidup juga, mungkin bisa saja mereka mengancam nyawa semua orang di kota-kota lain. Dan mereka dibantai sebelum hal itu terjadi. Jadi ya kan, kasih yang njir kalau kayak gitu. Ya, intinya kalau ada masalah, jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Yang ada kan, masalahnya tambah runyam, sampai ngerugin banyak orang. Lebih baik kan dibicarakan bersama-sama, sambil ngopi, sama nyebat santuy di Warkop. Aduh, jadi mantep aja kan kalau kayak gitu. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya. Saya Pras, berserta jajaran tim Aisyah, pamit undur diri. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.